Intro Para sahabat firmum domini yang terkasih Salam jumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini Sabda Tuhan yang akan menemani kita pada hari ini Mengingatkan kita untuk pentingnya berjaga-jaga Sebelum kita lanjut pada permenungan kita Mari terlebih dahulu kita mendengarkan Sabda Tuhan Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora Dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu Seperti suatu jerat Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa Supaya kamu beroleh kekuatan Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu, Saudara dan Saudari para sahabat Verbum Domini yang terkasih Akhir jaman merupakan salah satu pembahasan yang menarik diantara orang-orang Kristen Banyak orang Kristen menghubungkan kejadian-kejadian yang ada di dunia Sebagai tanda-tanda akhir jaman Misalnya pencana alam Kekerasan Penindasan Dan lain sebagainya Dikatakan sebagai sebuah tanda Bahwa Tuhan akan segera datang Tuhan Yesus berkata bahwa akhir jaman akan datang secara tiba-tiba Seorang pun tidak ada yang tahu Jadi respon yang tepat dari kita akan akhir jaman Bukanlah bagaimana kita meramalkannya dengan benar Melainkan bagaimana kita bisa menyongsungnya dengan cara yang benar Teks Injil yang kita renungkan dari Injil Lukas Di dalamnya mengingatkan kita akan akhir jaman Permulaan akhir jaman ditandai dengan runtuhnya baik Allah Bencana alam yang dasyat Munculnya nabi-nabi palsu Serta penganiayaan yang hebat kepada umat Tuhan Tetapi setelah itu Anak manusia Yakni Yesus akan datang ke dunia Dan kita akan mendapatkan kemenangan total Segala kejahatan dan penderitaan akan dilenyapkan Kemudian kita akan tinggal bersama dengan dia Di bumi yang baru untuk selama-lamanya Para sesama saudara yang terkasih Itulah puncak dari dunia ini Tetapi itu belumlah terjadi Sekarang ini kita sedang berada di dalam zaman akhir Masa-masa sebelum berakhirnya zaman atau akhir dunia Jangan heran jika kejahatan semakin meraja lelah Dan dunia semakin kacau Lukas yang adalah penginjil pendoa Tidak heran jika dalam teknya ini Saat dikaitkan dengan situasi berjaga-jaga Tidak terlepas dari yang namanya doa Oleh sebab itu Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya Untuk berjaga-jaga Dalam artian bahwa Memandang semua fenomena di dunia ini Dari sudut pandang kegagalan Bahwa suatu saat Yesus akan datang Dan menghakimi semua manusia Cara sepandang seperti ini Akan membuat hidup kita dengan cara yang berbeda Dari orang-orang dunia Jika mereka mencari kepuasan dalam nafsu duniawi Kita mencari kepuasan dalam mengenal Tuhan Jika mereka membangun kekuatan dari hal-hal duniawi Kita mencari kekuatan dari Tuhan melalui doa Para sahabat firbum domini yang terkasih Kira-kira apa pesan yang boleh kita petik Sebagai bekal dalam perjalanan kita pada hari ini Kita perlu menanam prinsip Bahwasannya harus tetap kuat Sebagai mana yang difirmankan Tuhan kepada kita Agar jangan sampai kerusakan dunia ini Dan segala tentangan yang ada Justru membuat kita larut di dalamnya Yesus bersabda Langit dan bumi akan lenyap Tetapi perkataanku takkan berlalu Inilah panduan bagi kita untuk senantiasa bersandar pada firman Tuhan Di dalam kehidupan sehari-hari Apapun dan kesulitannya Namun berjaga-jaga Juga bukan berarti kita harus berusaha mati-matian Untuk layak di hadapan Tuhan Supaya keselamatan kita tidak hilang Alkitab Menyatakan bahwa Kita diselamatkan Hanya oleh anugerah Dan itu tidak akan mungkin terlepas dari hidup kita Dengan jaminan ini Kita tidak akan mungkin Mau ikut larut dalam arus dunia Karena kita telah memperoleh apa yang jauh lebih baik Dari itu semua Semoga rahmat Tuhan membantu kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!